Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Madiun belum mengambil sikap terkait maraknya keresahan petani dengan adanya peredaran pupuk subsidi ilegal. Sementara itu melalui SK Bupati Madiun, petani diharapkan menyerap jatah pupuk di kios toko tani yang telah ditentukan. Musim tanam pertama pada tahun 2022 di Kabupaten Madiun, petani harus berjibaku untuk mendapatkan pupuk. Bahkan saat pupuk subsidi dari pemerintah pusat belum terdistribusikan, justru banyak oknum memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjual pupuk dengan brand subsidi dengan harga di luar standar. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian PSP Disperta Kabupaten Madiun, Parna mengatakan pihaknya sampai saat ini baru melakukan koordinasi dengan anggota KP3 Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida. Terkait dengan marak beredarnya pupuk ilegal, KP3 belum melakukan aksi terjun ke lapangan, pihaknya baru melakukan peninjauan ke beberapa kios pupuk. Ada juga dari kepolisian, dari pores, kemudian dari kejaksaan, dari perekonomian juga itu selaku anggota KP3. Nanti kita setelah koordinasi mungkin apa yang menjadi keputusan KP3 akan kita laksanakan, mungkin tidak atau gimana, nanti kita lihat aja hasil kesepakatan dari KP3. Terus apa yang sudah dilaksanakan oleh KP3 Pak sampai sekarang Pak? Sementara kita di awal tahun kita evaluasi untuk pelaksanaan peredaran pupuk tahun 2022. Karena biar bagaimanapun saat ini yang dibutuhkan adalah pupuk untuk menanam yang diperlukan petani pada MP2122. Jadi KP3 mengecek di kios-kios apakah untuk persiapan dari kios ini sudah tersedia atau belum, itu sudah kita lakukan. Sementara itu, Kepala SPDP Petrokimia Gresi Wilayah Kerja Madiun Raya melalui SK Bupati Madiun, alokasi dan harga ecaran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian Kabupaten Madiun tahun 2022. Pihaknya memastikan kios-kios pertanian di Kabupaten Madiun dapat menyalurkan pupuk subsidi kepada petani disalurkan tepat sasaran. Kalau ada produk-produk yang menyerupai produk-produk pupuk bersubsidi dengan jenis merengdangan PT Petrokimia Gresi, kami pastikan untuk mengklarifikasi kepada Bapak Ibu yang ada di lapangan, dan nanti kita akan juga sandingkan dengan sistem yang sudah dibuat oleh Kementerian Pertanian dan Petrokimia Gresi untuk segera ditindak lanjut. Tahun 2022 ini, Kabupaten Madiun mendapatkan jatah pupuk subsidi yang lebih rendah daripada usulan. Usulan berdasar rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK dengan 85.415 petani dan luas tanam 117.001 hektare. Perincian pupuk yang didapat meliputi urea 23.348 ton, NPK 10.899 ton, pupuk organik 11.536 ton, dan pupuk organik cair 302 liter. Tova Pradana, CTV Madiun